Intro Ya pemerintah untuk mendapatkan bangku paling depan buat anaknya di sekolah puluhan wali murid di SD Negeri Kedung Ringin Pasuran Jawa Timur rebutan bangku sekolah minggu malam Para wali murid mengkapling inventaris ruang kelas dengan atribut nama anak mereka masing-masing Dengan mengajak beserta anaknya para orang tua murid SD kelas 1 mendatangi ruang kelas di SD Negeri Kedung Ringin 3 Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Jawa Timur minggu malam Dalam kelas para orang tua ini menaruh tas yang terpasang putu anaknya Tak hanya itu saja mereka juga menulis nama anak di selembar kertas serta menaruh topi, buku di atas bangku, di retan terdepan Aksi ini merupakan salah satu kebiasaan warga di sesetempat yang telah mendapatkan izin petugas dan penjaga sekolah dasar atau PPSD dan staf guru pesangkutan Untuk menghindari berdesak-desakan antar teman di saat awal masuk sekolah hari ini Tujuannya itu mau mencarikan anak saya, bangku yang di depan Kalau otomatis besok saya mencarikan tempat anak saya, duduknya di belakang Orang-orang di sini, orang-orang masyarakat Kedung Ringin, Kemloko, Cangkrim, Malang Itu mulai kemarin, kemarin saya kan masih kerja Mulai hari Sabtu itu kan saya masih kerja Saya barusan pulang, intah di kerja di pabrik Terus saya disuruh istri saya untuk apa itu Ngeplak bangku untuk anak saya SD Negeri Kedung Ringin 3 menerima 70 murid dibagi 2 kelas pada tahun ajaran baru 2016-2017 Dari Pasurwan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, MNC Media memberitakan Terima kasih telah menonton